Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kedua motor di depan saya ini Honda CB150R tahun 2021 yang ada di sebelah kiri dan juga Honda CB Versa tahun 2021 juga di sebelah kanan teman-teman Tetapi seperti biasa, yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan mari kita intro dulu Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog Pak Gid Media teman-teman Hari ini kita akan membandingkan kedua motor di depan saya ini ada Honda CB Versa dan juga Honda CB150 tahun 2021 kedua motor ini di awal tahun 2021 ini memang belum ada perubahan ya baik dari spesifikasi maupun fitur masih menggunakan spek dan juga fitur yang sama di tahun 2020 teman-teman Nah kemudian kedua motor ini sebenarnya juga tidak sebanding ya kalau dibandingkan baik dari segi harga maupun dari spek tentu saja kedua motor ini sangat berbeda tetapi bagi kalian yang sedang bingung memilih antara keduanya pilih Honda CB Versa atau CB150R Street Fire Nah hari ini mari kita bahas bersama teman-teman Nah oke kita mulai dari sisi desain dulu ya teman-teman kalau dibandingkan antara keduanya baik Honda CB150R maupun Honda CB Versa Honda CB Versa ini terlihat lebih kalem atau lebih santai ya jadi bisa kalian lihat lekukan-lekukannya nah ini Honda CB Versa ini terlihat lebih kalem atau lebih santai sedangkan untuk Honda CB150R yang Street Fire ini terlihat lebih sporty teman-teman nah jadi kalau Honda CB Versa ini lebih kompetibel dipakai semua umur ya baik dari anak muda sampai bapak-bapak readingnya santai dan posisi berkendaranya tentu saja lebih santai Honda CB Versa ini teman-teman sedangkan kalau Honda CB150R ini kelihatan lebih sporty lebih agresif ya bisa dipakai semua umur sebenarnya tapi lebih cocok untuk anak muda ya kebetulan yang ada di depan ini warnanya hitam metallic ini versi standar jadi nggak dapat over engine ya sedangkan untuk yang Honda CB Versa ini warnanya warna hitam doff teman-teman nah kemudian kalau dari sisi harga Honda CB Versa ini dijual dengan harga sekitar 20-an juta rupiah teman-teman nah kemudian kalau dari sisi mesin sendiri Honda CB Versa ini menggunakan mesin 150 cc SOAC 5 speed mesin yang mampu menghasilkan daya 9,59 kW dan juga torsi 12,73 Nm tentu saja mesin ini sangat berbeda dengan Honda CB150R yang menggunakan mesin 150 cc juga tetapi sudah DOHC teman-teman mesin ini mampu menghasilkan daya 12,4 kW dan juga torsi 13,8 Nm teman-teman tentu saja kalau dari sisi mesin Honda CB150R Streetfire ini lebih unggul ya jadi sudah DOHC dan juga sudah menggunakan radiator teman-teman kemudian untuk Honda CB150R ini dijual dengan harga sekitar 28 jutaan rupiah teman-teman ini selisihnya lumayan ya antara Honda CB150R ini sudah menggunakan lampu yang full LED dari depan sampai belakang jadi lampu utama kemudian lampu belakangnya sudah menggunakan lampu yang full LED sedangkan untuk Honda CB Versa ini masih menggunakan lampu bohlam biasa teman-teman jadi semua sektor lampunya untuk Honda CB Versa ini masih menggunakan bohlam biasa jadi bisa kalian lihat disini ini masih menggunakan bohlam biasa ya desainnya membulat seperti ini untuk bannya sendiri Honda CB Versa ini menggunakan ban dengan ukuran 80x100 ring 17 untuk depan dan desain velgnya seperti ini ya palangnya kemudian untuk Honda CB150R ini menggunakan ban dengan ukuran 100x80 ring 17 teman-teman tentu saja ini bannya lebih lebar dan desain velgnya lebih sporty kemudian cakramnya juga sudah wavy disk teman-teman nah kemudian kalau kita lihat dari sisi pengemudi Honda CB150R ini sudah menggunakan speedometer yang full digital bisa kalian lihat disini ya speedometernya sudah full digital kemudian di sebelah kanan ada tombol start seperti biasa dan di sebelah kiri ada high beam, low beam, tombol klakson dan juga tombol send di bawah teman-teman kemudian ada passingnya di depan sini nah untuk kunci kontaknya sendiri seperti ini kunci kontak yang sudah bermagnet ya kunci kontaknya lumayan gede dan sudah bermagnet kemudian untuk tangkinya sendiri covernya seperti ini teman-teman atau tutupnya jadi tutupnya ini terlihat lebih sporty teman-teman untuk tangkinya ini terdapat shroud ya di sebelah samping sini dan juga di sebelah kanan tangkinya ini bisa diisi hingga 12 liter teman-teman kemudian kalau kita geser ke belakang posisi berkendaranya seperti ini ya jadi untuk pembunceng belakang ini agak naik ke atas kemudian ada behel yang terpisah desainnya teman-teman kemudian kalau kita lihat desain lampu belakangnya seperti ini meruncing dan ini sudah menggunakan lampu yang full digital teman-teman nah kemudian kalau kita lihat profil ban yang belakang ini menggunakan ban dengan ukuran 130 x 70 ring 17 kemudian juga sudah menggunakan sakram yang wavy disc juga teman-teman nah sedangkan pada Honda CB Versa kalian akan mendapatkan speedometer yang juga sudah full digital tapi ini warnanya kalau nyala nanti kuning teman-teman sedangkan untuk yang CB 150 tadi putih kemudian di sebelah kiri ada tombol start kemudian ada kunci kontak yang ada di sini ya jadi kunci kontaknya kalau CB Versa itu di depan sini teman-teman sama kayak Honda Mega Pro jaman dulu ya kalau Honda CB 150 R tadi di sini kemudian di sebelah kiri ada seperti biasa high beam, low beam, tombol klakson dan juga tombol send dan kalian tidak akan mendapatkan tombol pacing di sini teman-teman untuk desain tankingnya sendiri seperti ini ada shroudnya di sebelah samping shroud kecil ini ya tetapi kalau versi jari-jari ini tidak dapat shroud seperti ini teman-teman ini hanya tersedia di versi CW kemudian untuk tutup tankingnya seperti ini menonjol ke atas ya dan tankingnya sendiri ini bisa diisi hingga 12,2 liter teman-teman which is ini lebih luas daripada Honda CB tadi yang hanya bisa diisi hingga 12 liter saja nah kemudian kalau kita lihat geser ke belakang desain joknya seperti ini dan nah kalau behelnya seperti ini ya jadi behelnya jadi satu beda dengan CB 150 R tadi yang terpisah kemudian untuk lampu belakang desainnya seperti ini ya masih menggunakan lampu bohlam masih menggunakan bohlam biasa kemudian untuk bannya sendiri menggunakan ban dengan ukuran 100 per 90 ring 17 teman-teman nah oke ya teman-teman jadi itu tadi video perbandingan antara kedua motor ini Honda CB 150 R tahun 2021 dengan Honda CB Versa teman-teman memang dari segi harga dan spek kedua motor ini tidak bisa dibandingkan dan sangat berbeda teman-teman tetapi bagi kalian yang sedang bingung mencari motor ini ya bingung memilih antara keduanya semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya teman-teman ingat selalu pesan ibu selalu pakai masker kemana-mana jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatan kalian teman-teman terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati